Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa Hari ini saya mau sharing tips bergebun organik di pekarangan rumah Rumahnya kami mungil ya teman-teman Gak gede, jadi beberapa itu ditanamnya bentuknya kayak gini disusun Ini bayam yang udah gede-gede udah bisa kena sinametaharit ditaruh bawah Sebaiknya jangan sampai telat kena sinametaharinya Soalnya kalau sampai telat padahal dia udah gede Jadinya dia itu botak kecil kurus kayak gini nih teman-teman tuh Jadi yang gak kena sinametahari dia kurang sehat Kemarin kelupaan Terus ini ada kangkung Kangkungnya ini udah pernah dipanen sekali Nah terus sekarang kami lagi tanam kacang panjang Ini udah mulai bertunas Kami tanamnya di apa ya ini Ini namanya kantong apa nih Nanti saya tuliskan di deskripsi video ya teman-teman Jadi kantong ini harganya gak semahal pot Dan bisa dipindah-pindah juga Jadi pas banget di rumah kami yang kecil ini Ini tanam papaya tapi yang ini belum bertunas Padahal nyebarnya bareng Udah hari ketiga ini dia belum tumbuh Kalau ini ada serai Serai itu gampang banget Tinggal tancap aja di tanah dia tumbuh Terus ini ada jeruk lemon Yang impor itu teman-teman Baru beli kemarin Nih Terus ini ada jeruk purut Kalau yang ini ini gambas atau oyong teman-teman Udah mulai tumbuh tuh Tapi malah yang di pinggir-pinggir Yang di tengah-tengah malah belum tumbuh Nah Ini medianya saya beli sih teman-teman Belinya linknya ada di deskripsi video ini Murah juga satu Kantong gede itu 10 ribuan Terus bawahnya saya manfaatin Daun-daun yang jatuh dari pohon mangga ini teman-teman Itu ada Paksu-paksu yang bantuin Sapuin daun-daunan Nah daun-daun ini Kan kalau Dikumpulin lama-lama dia jadi tanah Terus dia bisa dijadikan pupuk juga So Bisa ditaruh di bagian bawah Dari pot-pot tanaman ini Untuk semai Pepaya gampang banget Kita bisa beli yang kayak gini Benih bungkusan kayak gini Bisa juga Pepaya yang abis kita makan Langsung kita sebar disitu Kalau beli kemasan kayak gini Mesti diperhatikan Kada luarsanya kapan Supaya nanti dia bisa tumbuh dengan baik Kalau dari pepaya yang kita makan Biasanya sih Pasti tumbuh teman-teman Lebih gampang tumbuh bahkan Tetapi rasa pepayanya belum tentu seenak Jika beli benih kayak gini Karena kalau benih kayak gini Biasanya dia sudah disilangkan Kayak gitu Sehingga dapat Benih pepaya yang benar-benar unggul Kalau kita Makan buah pepaya Terus rasanya manis Kita tanam Bijinya Bijinya memang tumbuh Bisa berbuah juga Tapi rasanya belum tentu seenak induknya Kalau kayak gini Pasti enak Dan Tantangannya itu Dia bisa berkecamba atau enggak Supaya bisa tetap berkecamba Yang diperlukan Satu Nggak boleh kena sinar matahari Langsung dulu Kedua Medianya itu harus Ramah terhadap Benih Gembur Terus nggak boleh terlalu panas Terlalu banyak pupuk Nggak boleh Terus Ada airnya juga Cukup Tapi nggak boleh Ngenang air ya Teman-teman Terus tutup sedikit Dengan Media tanam juga Supaya Dia terlindungi Dan tetap lembab Sehingga dia bisa Berakar dengan baik Saya ini Berkebun bukan Versi expert banget ya Teman-teman Ini sambil jagain Anak-anak juga Biar anak-anak main Kaminya juga sambil Rawat-rawat kebun Gitu Teman-teman Buat aktivitas keluarga aja Selamat di rumah aja Kayak gini Plus Kalau dapet Panen kan Juga seru-seruan kami Buat seru-seruan aja Gitu loh teman-teman Tapi Bersyukur banget Di Indonesia ini Walaupun cuma Seteruan aja Nggak perlu expert Nggak perlu ahli banget Kami juga sering panen Kok teman-teman Kangkung udah panen Terus Lele juga Panen Hasil panennya Bisa dilihat juga Linknya di deskripsi video ini Jadi sebetulnya Simple banget Gampang banget Sambil Nemenin anak-anak main Kayak gini juga bisa Simple banget Oke Sekarang Saya tunjukin Cara siramnya Siramnya juga Gampang banget Ini ada air Tampungan dari air sumur Tapi kalau air dari PAM Yang kena Kaporit tuh Nggak bisa ya teman-teman Kalau air Sumur bisa Terus tadi kan Udah saya semai nih Apa pohon Biji papaya Udah saya semai Terus sekarang Tinggal disiram air aja Supaya nanti Dia berakar Gitu juga dengan serai Pohon Jeruknya juga Iya Supaya nanti Dia dapat minum cukup Dan akarnya Bisa bergembang Dengan baik Ini penting banget Supaya Nanti dia Nggak mati Ini ada juga Komposer Jadi Daun-daun kering ini Kami tumpuk disini Kayak gini Nanti kalau yang bawah Itu udah jadi tanah Kami pakai Untuk tanam Teman-teman Jadi nggak usah pakai Pupuk-pupuk Tambahan yang lain Pakai yang ada Di sekitar kita Juga sebetulnya bisa kok Indonesia itu Sangat subur Dan oke banget Buat tanam-tanam Ini ngapain lah Sem-sem nih Lagi umpet-umpet nih Lagi sembunyi-sembunyi Oh lala Karena papanya itu Pakai topeng Dia agak takut Jadinya dia kabur Nah cara siramnya Kayak gini Bisa pakai pot yang kecil Supaya nanti Bentuknya Tetesan airnya kecil Nggak gede banget Bisa juga pakai Bagor Cuma kalau kami ini Cuma pakai pot aja sih Teman-teman Benar-benar Bahan seadanya aja Tapi nanti teman-teman Bisa lihat Hasilnya cakep juga Apalagi kalau bener-bener Dirawat ya Sama petani Yang bener-bener Export gitu ya Pasti hasilnya Bagus-bagus ya Teman-teman Kami aja yang Seadanya Dengan bahan organik aja Bisa panen Hasilnya juga Lucu-lucu banget Teman-teman bisa lihat hasilnya Linknya juga ada Di deskripsi video ini Ada yang pakai Botol aqua Ada yang pakai Apa-apa itu Pot yang kecil-kecil Gitu Jadi Simple banget sih Ini lagi dikasih air Ini harus sampai Keluar ya Teman-teman airnya Supaya dipastikan Airnya di dalam itu Benar-benar cukup Soalnya ini kan Airnya Airnya Tanahnya banyak Kalau Kita cuma siram sedikit Bagian atas Bawahnya masih kering Nanti Benihnya itu Nggak dapat cukup air Kalau kita siram-siram Terus Sampai nanti Airnya keluar Tandanya Seluruh medianya Udah basah Sehingga Bisa menunjang Pertumbuhan Benih Dengan lebih baik Gitu Teman-teman Yang kebingungan Alat-alatnya Beli dimana Harganya berapa Udah saya sertakan Di link deskripsi Video ini ya Supaya tinggal Klik-klik aja Nah ini Lagi Nyiapin Pot Untuk Oyong Teman-teman Pas Nyiapin Gampang banget Kayak gini Bagian bawahnya Itu Daun-daun kering Terus Ditutup dengan Media tanam Kayak gini Jadi media tanamnya Di atas Daun-daun keringnya Di bawah Supaya nanti Pas akarnya Oyong itu Udah Sampai ke bawah Daun-daun kering itu Udah jadi tanah Teman-teman Mirip dengan Apa ya Tempat sampah Zaman dulu Kan digali Abis itu Atasnya Ditanamin Tanaman Biasanya gitu Sama ini juga Saya berani gitu Karena ini potnya Cukup gede Teman-teman Kalau potnya Kecil-kecil banget Semua pasti Media tanam semua Nggak berani Dikasih daun-daun dulu Karena Kalau terlalu Kecil potnya Nanti proses Pengkomposannya itu Belum berjalan Akarnya Udah penuh Gitu Nah ini Media tanamnya Udah ditaruh Sekarang Tinggal Disemai Benihnya aja Ini saya lagi Semai Benih Kacang panjang Yang tadi tumbuh Di awal video ini Ya teman-teman Jadi Simple banget Sebetulnya Semainya itu Simple banget Tanamnya simple banget Tuh Tinggal ditutupin Gitu Terus Disebar lagi Saya kira Semua orang Pasti bakal bisa Tanam-tanam Kayak gini Iseng-iseng Untuk kegiatan Di rumah Nanti pas Petik-petiknya Juga seru Kemarin pas Ceris kecil Itu juga Kami sering Tanam-tanam Kayak gini Pas panen Heboh banget Asik banget Teman-teman Seru Jadi buat Aktivitas Di rumah aja Pas banget Ini dibasahin Juga Pakai Air sumur Tadi Gitu doang Teman-teman Simple ya Nah gitu doang Teman-teman Sekarang Saatnya lanjut Main sama Anak-anak nih Terima kasih Sudah nonton ya Teman-teman Kenapa ci? Prajurit Prajurit Aku sama Sam-sam Namanya Prajurit Kipas angin Pelangi Kupu-kupu Mangi Kupu-kupu Kupu-kupu